Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi, karakteristik, dan dinamika parian laut Terkait jenis-jenis laut Kita mulai dari jenis laut berdasarkan proses terjadinya Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah laut transgresi atau laut meluas Yaitu laut yang terjadi karena permukaan air laut menjadi bertambah luas Akibat naiknya permukaan air laut Atau adanya daratan yang turun sehingga bagian daratan yang rendah tergenang air laut Kedalaman laut transgresi umumnya tidak lebih dari 75 meter Arapun contoh dari laut transgresi ini adalah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul Seperti yang sudah kalian ketahui, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dulunya merupakan daratan Dan sekarang berubah menjadi lautan dikarenakan permukaan laut yang naik Sehingga kedua daratan ini sekarang menjadi lautan Berdasarkan proses terjadinya, selanjutnya ada laut ingresi atau laut turun Yaitu laut yang terjadi karena adanya penurunan dasar laut Penurunan dasar laut dapat membentuk cekungan yang disebut lubuk laut dan palung laut Lubuk laut adalah penurunan yang berbentuk bulat atau cekung Sedangkan palung laut adalah penurunan yang bentuknya memanjang atau seperti huruf V Beberapa contoh lubuk laut dan palung laut yang ada di Indonesia bisa kalian amati pada gambar berikut Sebagai contoh, lubuk laut ada lubuk Sulu, lubuk Sulawesi, lubuk Morotai, lubuk Bacan, dan lubuk Mengoleh Ada pun untuk palung, ada palung Mindanao, palung Telaut, palung Sangihe, palung Ternate, dan palung Makassar Berikutnya adalah laut regresi atau laut menyempit Yaitu laut yang terjadi karena permukaan laut menyempit Terjadinya penyempitan tersebut akibat bertambahnya endapan yang dibawa oleh aliran sungai Contoh laut regresi di Indonesia adalah laut Flores Dimana lautan ini luasnya semakin berkurang dikarenakan semakin bertambahnya daratan baru Selanjutnya jenis laut berdasarkan letaknya Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah laut tepi Yaitu laut yang letaknya di tepi benua atau kontinen Laut tepi ini seakan-akan terpisah dari samudera oleh pulau-pulau Contoh laut tepi yaitu laut Cina Selatan Bisa kalian lihat laut Cina Selatan ini terpisahkan dengan samudera Pasifik Oleh pulau-pulau yang ada di negara Filipin dan negara Indonesia Berikutnya adalah laut pertengahan Yaitu laut yang letaknya di antara dua benua dan memiliki gugusan pulau Contoh laut pertengahan adalah laut yang ada di Indonesia Dimana laut-laut Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia Yang menjadikan posisi laut-laut Indonesia berada di tengah-tengah Berikutnya adalah laut pedalaman Yaitu laut yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh daratan Contoh lautnya yaitu ada laut Baltik Laut Kaspia Dan Laut Mati Kesemua laut ini dikelilingi oleh daratan Dan tidak terhubung langsung dengan lautan atau samudera Berikutnya jenis laut berdasarkan kedalamannya Berdasarkan kedalamannya, laut diberikan menjadi lima zona atau lima wilayah Yang pertama adalah zona litoral Yaitu zona pasang surut air laut Zona litoral tergenang air saat laut pasang dan menjadi daratan saat laut surut Zona litoral merupakan daerah pesisir atau disebut juga dengan shore Zona berikutnya adalah zona neriti Yaitu wilayah laut dangkal yang merupakan wilayah pasang surut Yang kedalamannya hingga 200 meter Zona ini masih dapat menerima cahaya matahari Oleh karena itu, wilayah ini menjadi tempat yang paling banyak terdapat kehidupan Baik dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan Contoh wilayah perairan laut dangkal di Indonesia ada di paparan Sunda dan paparan Sahul Seperti Laut Jawa, Selat Sunda, dan Laut Arafuru Zona berikutnya adalah zona batial Yaitu wilayah laut dalam Kedalamannya antara 200 meter hingga mencapai 1800 meter Zona ini sudah tidak dapat menerima cahaya matahari Terdapat kehidupan namun tidak sebanyak pada zona neriti Dan zona yang paling dalam adalah zona abisal Yaitu wilayah laut sangat dalam Kedalamannya lebih dari 1800 meter Zona ini tidak menerima cahaya matahari sehingga sunyanya sangat dingin Tidak ada tumbuhan yang hidup di wilayah ini Namun ada kehidupan hewan meskipun jenisnya sangat terbatas Contoh zona abisal ini adalah Palung Laut Banda dengan kedalaman 7440 meter Dan Palung Laut Mindanao dengan kedalaman 10.830 meter Nah berikut gambaran dari jenis-jenis laut berdasarkan kedalamannya Mulai dari zona litoral, zona neritik, zona batial, dan yang paling dalam zona abisal Oke cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini Terima kasih yang sudah menyimak Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!